Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda data pada kesempatan ini saya akan membagikan video tutorial yaitu cara cepat membuat diagram batang di Excel untuk membuat diagram batang di Excel tidak membutuhkan waktu yang lama ini saya informasikan bahwa kita bisa menggunakan cara cepat membuat diagram batang di Excel namun sebelum itu sebelum kita mulai memberikan tutorialnya saya informasikan kepada Sobat Kanda data dimanapun anda berada jika ingin mendapatkan update notifikasi video terbaru dari Kanda data silahkan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya baik disini saya akan memberikan contoh kasus yang akan kita buat diagram batangnya bahwa disini ada data time series yaitu data tahunan dari tahun 2011 sampai 2021 di sini adalah penjualan mobil dari sebuah dealer ABC dalam satuan unit di mana untuk datanya bervariasi ya dari tren meningkat kemudian pada tahun 2021 mungkin akibat efek pandemi ini ada sedikit penurunan kita lihat dari tahun 2011 sampai 2021 datanya seperti ini bagaimana cara kita membuat diagram batang dengan cepat di Excel caranya adalah kita cukup saja blok semua data yang akan kita buatkan ya tabelnya kemudian kita klik insert selanjutnya disini ada pilih recommended chart artinya kita menentukan bahwa Excel akan memberikan rekomendasi grafik seperti apa saja nah karena tujuannya adalah untuk membuat diagram batang kita cari setelah kita klik dari diagram recommended chart ya kita pilih yang diagram batang di sini kita lihat ada diagram batang ya kita pilih yang cluster column ya misalkan kemudian kita klik Oke selanjutnya diagram sudah tersedia selanjutnya bagaimana kalau kita ingin merubah-rubah menentukan persen kita lihat di chart design ada di format ya kita bisa merubah-rubah di sini namun kalau kita ingin menggunakan cara cepat kita menggunakan yang disediakan oleh Excel ya di sini kita bisa memilih yang mana saja yang akan kita gunakan ya kita bisa saja menampilkan persen seperti ini seperti ini seperti ini atau seperti ini ya Oke contoh saya menggunakan yang ini jadi kita bisa melihat bahwa dari jumlah unitnya ya misalkan penjualan mobil dealer abc paling tinggi adalah tahun 2019 yang ditunjukkan dengan diagram batang batang yang paling tinggi kemudian jumlah penjualan unit paling rendah adalah tahun 2011 yaitu ketika mulai beroperasi yaitu tahun 2011 dengan paling rendah dalam 43 kita melihat trennya adalah meningkat kemudian ada penurunan sampai dengan tahun 2021 karena kita tahun 2022 belum ada datanya jadi kita belum melihat apakah naik lagi atau menurun atau stagnan baik ini adalah cara cepat kita membuat diagram batang semoga bermanfaat untuk teman-teman sobatkan data dimanapun Anda berada jika Anda ingin membuat diagram batang dengan cepat kalau ingin mempercantik tinggal kita sesuaikan saja ada pengaturan ya kita membuatkan apa saja pun ada di sini tinggal kita sesuaikan eh dengan eh apa namanya diagram kita berubah warna pun bisa membuat bayangan glofa dan lain-lain bisa baik demikian video yang saya sampaikan semoga bermanfaat terus dukung channel ini dengan cara like subscribe dan share sampai jumpa di video selanjutnya salam sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh